Paket Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini barang yang saya unbox adalah Cutter Walk Pro Wood Handle Folding Utility Knife Wood 10-Piece Extra Blade Ini sampingnya made in China Biasa semuanya adalah Kuatan China Bagian bawah ada tulisan warning Jauhkan dari anak Produk ini bukan tahan banting Bukan diperuntukkan di pelistirikan Karena bisa saja menjadi penghantar listrik Samping cuma kode saja Mari kita buka paketnya Dan untuk harga cutternya Kalau dulu saya dapat Harga Rp. 165.000 Di Jack Mall Ini adalah cutternya Dan ini adalah isi cutter Ada player dari produk World Pro Dan ucapan terima kasih Thank you for your support Bagian belakangnya Sincerely Grid Start Tool Jadi ini adalah Anak perusahaan dari Start Tool Jadi Start Tool itu Punya anak perusahaan World Pro Yang saya beli ini Ada Everbright juga Kalau untuk World Pro Toolnya Banyak banget Ada lagi Moshi Owak Pony George Jensen Dan Gold Blade Itu ada 5 anak perusahaan Dari Grid Start Tool Amerika Oke kita lanjut ke cutternya Ini ada pengaman Mata cutter Terbuat dari plastik Kita lepas Ini bahannya solid Agak berat Lebih berat daripada cutter sejenisnya Dan ini Kita dapat 10 Isi cutter dulu Bukan isi cutter yang panjang Seperti biasanya Tapi lebih ke Yang lanjut Dua sisi Kayak gini Barang ini Tergolong dari Pisau lipat Jadi Ini ada Pengunci Pengaman Yaitu ada Di sebelah sini Dan ini harus Ditekan ke bawah Baru Dibuka Atau Ditutup Jadi ini harus Ditekan dulu Baru ditutup Dan hati-hati Tangannya Jangan sampai Kena Mata cutternya Ini penjapitnya Bahannya dari Stainless steel juga Jadi Bukan Besi atau Plastik biasa Tapi sudah Stainless steel Dan untuk Membuka isi cutter Adalah menahan Ke bawah Bagian bulatan ini Bukan diputar Akan tapi Ditekan Ke bawah Jadi Ketika ditekan ke bawah Habis itu Langsung dilepas Isi cutternya Untuk meletakkan Isi cutter Juga sama Harus Ditekan ke bawah Setelah itu Harus Dimasukkan Jadi seperti itu Kita akan coba Untuk mengetes Ketajaman Pisau Dijuk Kater ini Tidak bisa Untuk Mengiris Kertas Jadi Kalau untuk Mengiris Kertas Pakai Mata Katernya Itu Tidak bisa Jadi Kalau untuk Ketajaman Kurang Tapi Kalau untuk Memotong Jadi Memotong Pakai Yang Lanjip Itu Saya Jamin 100% Kater ini Recommended Jadi Untuk Keseharian Saya Rasa Ini Udah Bagus Banget Kalau untuk Memotong Pakai Ketajaman Pisau Ini Tapi Kalau Untuk Memotong Kertas Kater Ini Tidak Bisa Jadi Kater Ini Udah Empuk Banget Kalau Dipakai Jadi Tinggal Pakai Tenaga Dikit Udah Bisa Memotong Kertas Ini Karena Beratnya Yang Berbeda Dengan Kater Pada Umum Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rubikes Bisa Fans